Seruling parak sepasang walet jilid 13. Ciyok Giyok Y.I.N. tergoncang melihat tangkisan orang yang baru muncul itu, sehingga darahnya bergolak. Maka pandangannya menjadi gelap dia roboh. Di saat bersamaan orang itu bergerak cepat, segera memapah Ciyok Giyok Y.I.N. agar tidak keroboh, kemudian memanggilnya dengan suara gemetar. Adik Y.I.N. Adik Y.I.N. Ciyok Giyok Y.I.N. belum pingsan, maka mendengar suara orang yang amat dikenalnya. Barulah dia tahu bahwa orang itu bukan musuhnya. Dia membuka matanya perlahan-lahan, ternyata dirinya berada dalam pelukan Heng Tian Cheng. Timbul rasa duka dalam hatinya, sebab saat ini dia belum mampu menahan tangkisan Heng Tian Cheng, membuktikan bahwa kepandainya masih rendah. Lalu bagaimana menuntut balas semua dendam itu? Karena itu tidak mengherankan Ciyok Giyok Y.I.N. merasa berduka sekali. Akhirnya bercucuranlah air matanya. Yang membuatnya berduka tidak lain adalah kepandainya yang belum dapat menyamai orang lain. Keadaan Ciyok Giyok Y.I.N. itu membuat Heng Tian Cheng cemas sekali. Bagaimana, kau Ciyok Giyok Y.I.N. berdiri lalu menghapus air matanya seraya menyahut? Tidak apa-apa, Heng Tian Cheng juga berdiri. Tadi aku dengar ada suara tangisan wanita, maka ku kira ada penjahat sedang berbuat yang bukan-bukan, maka aku melesat kemari. Tidak tahunya, mendadak Ciyok Giyok Y.I.N. membalikan badannya menengok Fang Jau Chang. Ternyata Mat Ciyok Giyok Y.I.N. itu telah terpejam dengan wajah pucat dia seperti kertas tiada warna darah sama sekali. Hati Ciyok Giyok Y.I.N. tersentak dan dia segera memeriksa nadi gadis itu, ternyata, gadis itu telah mati. Seketika juga Ciyok Giyok Y.I.N. menangis meratap. Moi-moi, moi-moi, air matanya berderai-derai membasai pipinya. Heng Tian Cheng yang berdiri di sampingnya, berkata dengan suara ringan. Adik Y.I.N., dia sudah mati. Tiada gunanya kau terus menangis. Lebih baik kau segera menguburnya, dan berupaya membalaskan dendamnya. Ciyok Giyok Y.I.N. merasa masuk akal apa yang dikatakan Heng Tian Cheng. Dia langsung berhenti menangis dan cepat-cepat mengubur mayat Fang Jau Chang. Setelah itu dia berdiri diam di hadapan makam itu. Dia sama sekali tidak menangis, tapi justru lebih parah daripada menangis. Beberapa saat kemudian barulah dia berkata, Moi-moi, aku pasti membalaskan dendam. Suatu hari nanti, aku akan membunuh Ban Hoa Tong Chu dan mengorek hatinya untuk menyembayangimu. Usai berkata, dia berkertak gigi hingga berbunyi gemertuk. Heng Tian Cheng menepuk bahunya seraya berkata lembut. Jangan terlampau berduka agar tidak merusak kondisi tubuhmu. Ciyok Giyok Y.I.N. membalikan badannya, menatap Heng Tian Cheng, namun tidak bersuara sama sekali. Orang mati tidak bisa hidup kembali. Dia sudah tidak bisa menghiburmu, namun aku bersedia selalu berada di sisimu. Ciyok Giyok Y.I.N. dalam keadaan duka, maka apa yang dikatakan Heng Tian Cheng itu tidak masuk ke dalam telinganya sama sekali. Lo Chiam Poe, kau. Heng Tian Cheng memutuskan perkataannya, berkata dengan lembut sekali. Jangan panggil aku lo Chiam Poe, lalu aku harus memanggil apa panggil aku kakak saja, itu, kau tidak sedih lo Chiam Poe, tingkat kedudukan di dunia persilatan tidak boleh dilanggar, jangan mempermasalahkan itu, selanjutnya kita memanggil kakak dan adik saja. Ciyok Giyok Y.I.N. mengangguk. Mendadak dia teringat akan budi pertolongan Heng Tian Cheng, maka dia tetap tidak berani memanggilnya kakak, sebab merasa tidak sopan. Oleh karena itu, dia berkata, tempoh hari lo Chiam Poe terpukul jatuh ke bawah tebing oleh ketua perkumpulan Seng Yen Hoe. Aku ke bawah mencari lo Chiam Poe, namun tidak menemukan jejak lo Chiam Poe, Heng Tian Cheng langsung melotot seraya menegur, kok masih panggil lo Chiam Poe. Sungguh tak sedap didengar lo setelah menegurnya, Heng Tian Cheng melanjutkan. Ketika aku terpukul jatuh, untung ditolong seorang pandai, sehingga nyawaku dapat diselamatkan. Adik Y.I.N., mari kita pergi Heng Tian Cheng menarik tangannya, lalu melesat pergi. Agar lebih leluasa, maka Giyok Y.I.N. diam, membiarkan. Heng Tian Cheng menarik tangannya, terus melesat pergi mengikuti Heng Tian Cheng. Akan tetapi tiba-tiba muncul tiga orang menghadang di depan mereka, masing-masing adalah si Bongko Arak, Kutian dan C.O.I.N.G. C.O.I.N.G. menatap mereka berdua dengan penuh kebencian. Sedangkan Kutian terus menatap Heng Tian Cheng. Si Bongkok Arak justru terus meneguk Arak, setelah itu barulah menatap Heng Tian Cheng dengan dingin seraya menegurnya dengan lantang. Hui Fang Fang, kau memikatnya ternyata Heng Tian Cheng bernama Hui Fang Fang. Bukan main gusar Heng Tian Cheng. Omong kosong bentaknya. Kalau kau tidak berniat memikatnya, mengapa kau terus bersamanya peduli amat dengan buurusan ini aku memang harus mempedulikannya kau pantas sepasang metesi Bongkok Arak menyorot dingin. Kau lihat saja aku pantas atau tidak katanya dengan suara dalam. Mendadak dia menggerakkan tangannya ke arah sebuah pohon. Kreeg pohon itu roboh seperti terpotong senjata tajam. Bukan main terkejutnya Heng Tian Cheng. Kau harus segera meninggalkannya kata si Bongkok Arak. Heng Tian Cheng mengerutkan kening. Dia sama sekali tidak kenal orang tua Bongkok itu, namun kepandainya amat tinggi. Sudah jelas dirinya bukan tandingannya. Tapi dia juga sudah terkenal di Rimba Persilatan. Bagaimana mungkin dia akan meninggalkan orang yang amat disukainya? Karena itu dia pun menatap si Bongkok Arak dengan tajam. Berdasarkan apa, kau menyuruhku meninggalkannya sahutnya dengan dingin. Kau pasti mengerti aku justru tidak mengerti kau menginginkanku menjelaskannya si Bongkok Arak melirik Jok Jok Yien beberapa kali. Dia ingin membuka mulut namun dibatalkannya, akhirnya membanting kaki seraya berkata, Akanku beritahukan kelak, sekarang kau boleh pergi tidak sungguhkah kau tidak mau pergi apakah aku bohong kalau begitu kau betul-betul menyukainya tentu mendadak C.O. Mendengus dingin, HMM. Dasar tidak tahu diri Heng Tian Cheng langsung maju tiga langkah dengan sepasang mata menyorot bengis. Kau mencaci siapa tanyanya gusar. Mencacimu kau masih berbau susu, berani bertingkah di hadapanku. Heng Tian Cheng mengangkat sebelah tangannya, kelihatannya ingin menyerang C.O. Namun si Bongkok Arak segera menggerakkan tangannya. Berhenti bentaknya. Heng Tian Cheng merasa ada serangkum angin pukulan yang amat dasyat menerjang ke arah dadanya, membuatnya harus mundur beberapa langkah. Di saat bersamaan C.O. Ingin ingin. Namun si Bongkok Arak cepat-cepat mencegahnya. Nona C.O. Tunggu mendadak dia melesat ke hadapan Heng Tian Cheng seraya membentak sengit. Kalau kau masih belum mau pergi, jangan menyalahkan kalau aku turun tangan terhadapmu. Kelihatannya si Bongkok Arak sudah siap menyerang Heng Tian Cheng. C.O. G.O. Y.I.N. Yang menyaksikan situasi tegang itu segera berkata, sabar loh C.O. E, ada apa-apa bicara baik-baik saja kedua orang itu penolongnya, maka C.O. G.O. Y.I.N. Tidak boleh memihak siapapun. Dia segera berdiri di tengah-tengah mereka berdua. Saudara kecil, kau tidak boleh bersamanya kata si Bongkok Arak. C.O. G.O. Y.I.N. Merasa heran. Mengapa tidak mengapa, hanya kelah kau akan menyesal, bolahkah kau memberikan penjelasan padaku. Penjelasan dan alasan memang ada, kau akan tahu perlahan-lahan, mendadak Heng Tian Cheng tertawa terkekeh-kekeh. Setelah itu berkata, adik Y.I.N., kau tidak usah banyak bicara dengannya, dia punya alasan dan penjelasan apa. Cuma omong kosong belaka. Lebih baik sementara ini kita berpisah, kelak aku akan mencarimu. Usai berkata, Heng Tian Cheng langsung melesat pergi dan dalam sekejap sudah hilang dari pandangan mereka. C.O. G.O. Y.I.N. Merasa si Bongkok Arak terlampau mencampuri urusan. Padahal Heng Tian Cheng tidak berniat jahat terhadap C.O. G.O. Y.I.N. Melainkan seperti seorang tingkatan tua memperhatikan sekaligus menyayangi tingkatan muda. Sedangkan Heng Tian Cheng masih bersedia memanggilnya adik dan menyuruhnya memanggil kakak, sesungguhnya itu tiada masalah apa-apa. Oleh karena itu wajah C.O. G.O. Y.I.N. Berubah menjadi agak tak sedap dipandang. Si Bongkok Arak adalah orang tua yang telah berpengalaman. Dulu dia kelihatan seperti linglung dan pikun, itu cuma berpura-pura saja. Saat ini begitu melihat sikap C.O. G.O. Y.I.N. Bagaimana mungkin dia tidak mengerti. Sebab itu dia berkata, adik kecil, kita tidak usah membicarakan yang lain, cukup membicarakan usianya. Lebih tua separuh dari usiamu. Apakah kau akan menyukainya? Aku tidak bilang menyukainya. Syukurlah kalau begitu mendadak C.O. Ing-ing mendengus dingin, hektometer. Setelah itu dia berkata pada si Bongkok Arak. Lo Cian Pue, mari kita pergi. Kelihatannya dia masih amat mendendam pada C.O. G.O. Y.I.N. Sedangkan C.O. G.O. Y.I.N. Terhadapnya memang merasa berdosa. Karena itu dia cuma memandang C.O. Ing-ing, tidak bersuara sama sekali. Sesungguhnya C.O. Ing-ing berharap C.O. G.O. Y.I.N. Menyatakan maaf dan berkata lembut padanya, otomatis rasa dendamnya akan sirna. Justru tak terduga, C.O. G.O. Y.I.N. Malah diam saja, sehingga memangkitkan kegusorannya. C.O. G.O. Y.I.N. Urusan kita belum selesai katanya sengit. Mendengar itu C.O. G.O. Y.I.N. Berkata dalam hati, aku telah menerima tiga pukulanmu, maka boleh dikatakan aku sudah tiada hutang padamu. Namun kemudian dia justru berkata demikian, ing, itu terserah kau, si Bongkok Arak khawatir mereka akan ribut lagi. Maka segera menyelah, adik kecil, apa rencanamu sekarang tiba-tiba C.O. G.O. Y.I.N. Teringat akan wanita berbaju hitam yang di depan makam palsu tiap Y.U. K.O. Y.I.S.U. Wanita berbaju hitam pernah berjanji padanya akan bertemu di tebing memandang suami, di gunung Conglemsan. Dan walau T.I.U. Y.I.S.U. Telah mati, lagi pula dendaman Tara S.T.I.N. T.I.I.I. Dengan Kang O. Pat T.I.A. Telah jernih, namun C.O. G.O. Y.I.N. Tetap harus kesana, karena tidak boleh hengkar janji. Kalau dihitung memang telah beberapa hari, tapi dia tetap harus kesana untuk menepati janji. Oleh karena itu C.O. G.O. Y.I.N. Berkata, aku ada janji dengan seorang wanita, harus pergi ke gunung Conglemsan. Si Bongkok Arak tercengang. Kau mau ke Conglemsan bukan, kalau begitu untuk apa kau kesana menepati janji dengan seorang wanita, sementara Kutian yang berdiri dam dari tadi mendadak menyela, maaf, aku masih ada urusan lain. Kalian mengobrolah aku mau mohon diri, dia memberi hormat lalu melesat pergi. Setelah Kutian pergi C.O. G.O. Y.I.N. pun memberi hormat kepada si Bongkok Arak. Terima kasih atas campur tangan lo C.Y.M. Pui E. Budi kebaikan lo C.Y.M. Pui E. Tidak akan kulupakan selamanya. Sampai jumpa usai berkata C.O. G.O. Y.I.N. Menatap C.O. Y.I.N. Sejenak lalu melesat pergi. Si Bongkok Arak memandang punggung C.O. G.O. Y.I.N. Seraya berkata, sifatnya itu, persis seperti ayahnya, kemudian dia menoleh memandang C.O. Y.I.N. Terus melesat pergi menuju gunung Conglemsan. Dua hari kemudian dia sudah sampai di gunung tersebut. Akan tetapi gunung Conglemsan amat luas. Sedangkan C.O. G.O. Y.I.N. Tidak tahu di mana letak tebing memandang suami. Tidak gampang mencari tebing tersebut. Lagi pula tiada seorang pun di sana. Maka C.O. G.O. Y.I.N. Tidak bisa menanyakan tentang tebing tersebut. Sebab itu, C.O. G.O. Y.I.N. Berdiri termenung di sebuah puncak gunung. Namun kemudian dia menyadari bahwa dirinya tidak boleh putus asa. Maka dia segera mencari ke sana kemari. Tentu saja secara. Membabi buta. Mendadak samar-samar dia melihat sosok bayangan orang berdiri di atas sebuah batu besar. Hatinya tergerak dan berkata, Jangan-jangan itu adalah tebing memandang suami tanpa membuang waktu lagi dia langsung melesat ke sana. Begitu sampai di tempat tersebut, dia yakin bahwa tempat itu adalah tebing memandang suami, namun bayangan orang itu sudah tidak kelihatan lagi. Di saat dia menengok ke sana kemari, mendadak terdengar suara hlaan nafas panjang dan ucapan. Dia tidak akan datang lagi, itu adalah suara seorang wanita. Maka Ciok Giok Yien segera bertanya dengan suara lantang, mohon tanya apakah tempat ini adalah tebing memandang suami hening tak terdengar suara apapun. Ciok Giok Yien mengerutkan kening dan bertanya dalam hati. Di sana hutan belantara. Apakah yang bersuara tadi siluman wanita tiba-tiba terdengar suara yang amat dingin. Siapa kau aku bernama Ciok Giok Yien? Ciok Giok Yien ya, mau apa kau datang di tebing memandang suami ini? Tiga bulan yang lalu aku berjanji dengan seorang Ciampo E. Sebelum Ciok Giok Yien usai berkata, muncul sosok bayangan bagaikan arwah dari balik sebuah batu besar. Setelah saling memandang, justru sama-sama mengeluarkan suara. Ih ternyata seorang wanita berbaju hitam, wanita itu menatap Ciok Giok Yien dengan dingin. Raya bertanya, kau baru datang Ciok Giok Yien mengangguk. Ya, karena terjadi sedikit halangan di tengah jalan, maka aku datang terlambat. Mohon Ciampo E. Sudi memaafkanku, wanita berbaju hitam menatapnya lagi sambil bertanya, ada urusan apa kau mencari piat Yeuk Yien karena ada sedikit kesalahpahaman, kini kesalahpahaman itu telah jernih, air muka wanita berbaju hitam berubah, kelihatannya dia agak emosi. Kalau begitu, kau sudah berhasil mencarinya terus terang. Aku memang sudah bertemu dengannya, sahut Ciok Giok Yien dengan jujur. Wanita berbaju hitam segera melangkah maju. Berada di mana dia sekarang Ciok Giok Yien tidak tahu ada dendam kebencian apa antara wanita itu dengan tiat Yeuk Yien, maka segera mundur selangkah mengerahkan Wee Kangnya, siap menghadapi segala kemungkinan, kemudian menyaut. Bolehkah aku tahu siapa Ciampo E. katakan di mana dia sekarang? Aku akan mengatakan, namun terlebih dahulu kau harus menyebutkan namamu. Wanita berbaju hitam menatapnya tajam, setelah itu barulah memberitahukan. Cu Sian Ling Ciok Giok Yien terbelalak. Hah? Cu Sian Ling wanita berbaju hitam mengangguk. Tidak salah. Sekarang kau harus beritahukan tentang jejaknya matu Ciok Giok Yien mulai bersimbah air. Dia sudah mati, seketika Cu Sian Ling menyambar baju Ciok Giok Yien. Gerakan wanita itu cepat sekali, laksana kilat menyambar. Maka Ciok Giok Yien tidak mampu berkelit. Bahkan setelah itu Cu Sian Ling pun menotok jalan darah Hukeng Hiat di bagian dada Ciok Giok Yien sambil mementak sengit, kau yang mencelakainya. Begitu jalan darahnya itu tertotok, Ciok Giok Yien merasa sekujur badannya menjadi lemas, juga terasa seperti tertusuk ribuan jarum. Bukan main sakitnya, sehingga sekujur badannya mengucurkan keringat dingin. Ciok Giok Yien memang bersifat tangkuh dan keras hati. Dia berkertak gigi menahan sakit, tidak merintih sama sekali. Akan tetapi sepasang matanya berapi-api, terus menatap Cu Sian Ling. Sedangkan wajah Cu Sian Ling yang bengis itu saat ini bertambah bengis menyeramkan, kalau kau tidak mau mengatakan akan ku cabut nyawamu mendadak sekilas timbul suatu pikiran dalam benak Ciok Giok Yien, apakah Tia Yew Kiyai Sumok Ho menggunakan siasat meminjam tangan membunuh orang? Kalau tidak, bagaimana mungkin Cu Sian Ling bersikap sedemikian bengisnya terhadapnya? Apabila benar demikian, dapat dibayangkan betapa kejamnya hati Tia Yew Kiyai Sumok Ho itu. Kelihatannya dendam antara gurunya dengan Keng Ong Pat Kiyat bukan karena berpikir sampai di situ Ciok Giok Yien menahan sakit seraya berkata, kau dan dia, kalau kau yang mencelakainya, maka kau harus ganti nyawanya sergah Cu Sian Ling. Mendengar itu Ciok Giok Yien merasa agak lega, harap Ciampu E lepaskan tangan dulu. Aku tidak akan kabur dan akan memberitahukan, Cu Sian Ling mengerutkan Kening, sepertinya sedang mempertimbangkan sesuatu. Kemudian dia mengendurkan cengkeramannya dan membentak. Cepat katakan Ciok Giok Yien cepat-cepat menghimpun hawa murninya. Setelah itu dia menarik nafas lega karena tubuhnya tidak terasa ada kelainan sedikitpun. Dia mati di tangan Ban Hoa Tong Chu, katanya. Ban Hoa Tong Chu? Ya, Cu Sian Ling mengerutkan Kening lalu menatap Ciok Giok Yien dengan tajam. Bagaimana kau tahu itu Ciok Giok Yien segera menutur tentang perkenalannya dengan Lu Jin, setelah itu dia menambahkan, dia mati demi diriku, maka aku pasti akan menuntut balas dendamnya, dia menarik nafas panjang. Sebelum menghembuskan nafas penghabisan, dia berpesan padaku agar mencari Ciam Poe, Cu Sian Ling mendengarkan kepala memandang langit, lalu tertawa pilu. Setelah itu, wanita berbaju hitam itu pun bergumam, kandamok, dia tidak mampu melanjutkan ucapannya. Ternyata air matanya telah meleleh deras membasai pipinya. Ketika menyaksikan sikap Cu Sian Ling, Ciok Giok Yien dapat menduga akan hubungan mereka berdua. Namun dia tidak berani membuka mulut menghiburnya, hanya berdiri termangu-mangu di tempat. Sementara air matu Cu Sian Ling terus mengucur dan dia tetap memandang langit. Beberapa saat kemudian barulah Cu Sian Ling bergumam terisak-isak dengan air matu, tetap terus berderai-derai. Kandamok, aku menunggu 20 tahun lebih tapi tidak disangka kau sudah tiada. Aku, masih punya harapan apa. Kandamok, kau, sekonyong-konyong dia menoleh memandang Ciok Giok Yien seraya bertanya dengan serius. Kau bersedia menuntut balas dendam Kandamok Ciok Giok Yien mengangguk. Ya, aku tidak akan melepaskan semua orang-orang Gowaban. Hoa Tong, ternyata Ciok Giok Yien juga teringat akan kematian Fang Jau Chang, yang mati juga karena demi dirinya. Ini sungguh merupakan dendam kesumat. Cu Sian Ling sudah berhenti menangis. Justru sungguh mengherankan, wajahnya tampak tenang sekali. Akan tetapi saat ini dia pun tampak jauh lebih tua, mungkin lebih tua 10 tahun. Berselang beberapa saat dia berkata lembut, mengenai urusan kami kau tidak usah tahu. Terlebih dahulu aku mengucapkan terima kasih padamu atas kesediaanmu menuntut balas dendam. Tiba-tiba dia menunjuk ke arah kiri. Lihat ada orang kemari Ciok Giok Yien langsung menengok ke arah yang ditunjuk wanita berbaju hitam. Tapi tidak melihat seorang pun di sana. Di saat bersamaan terdengar suara seruan pilu, ibu. Maafkan Ananda yang tidak berbakti, Ananda mau ikut. Sekonyong-konyong terdengar suara plak Ciok Giok Yien cepat-cepat menoleh. Tampak kening Cu Sian Ling telah pecah dan wanita itu terkulai dengan darah berlumuran di wajahnya. Ternyata wanita berbaju hitam telah membunuh diri dengan kera memukul kepalanya sendiri, tepat di jalan darah Tian Lingke. Terbelalak Ciok Giok Yien memandang mayat wanita berbaju hitam itu, namun amat berduka sekali. Dia tidak dapat menduga, mengapa Cu Sian Ling dan Tiak Yeuk Yei Sumok Ho tidak bisa hidup bersama. Mereka saling mencinta, tapi mengapa harus berpisah? Mereka saling merindukan dan akhirnya Tiak Yeuk Yei Sumok Ho mati, Cu Sian Ling pun membunuh diri menyusulnya. Mendadak Ciok Giok Yien merasa ada serangkum angin menerjang ke jalan darah Tian Mohyatnya, membuat sekujur badannya menjadi ngilu. Betapa terkejutnya Ciok Giok Yien. Siapa penyerang itu? Ilmu kepandainya amat tinggi sekali. Karena orang itu sudah berada di belakangnya, tapi Ciok Giok Yien sama sekali tidak mengetahuinya. Setelah jalan darah Tian Mohyatnya tertotok, Ciok Giok Yien menjadi seperti orang biasa. Dia menengok ke sana kemari, namun tidak tampak seorang pun berada di sekelilingnya, membuatnya bertambah terkejut. Di sekelilingnya cuma tampak hutan rimba. Ciok Giok Yien terperangah. Ternyata tempat di sekelilingnya telah berubah, tidak seperti tempat semula yang didatanginya. Dia cepat-cepat memandang ke samping. Sepasang matanya bertambah terbelalak karena mayat Cusian Ling telah hilang. Apa gerangan yang terjadi? Sekujur badannya menjadi merinding. Mendadak terdengar suara yang amat dingin dan menusuk telinga. Bagaimana putriku mati Ciok Giok Yien tersentak? Siapa kau tanyanya? Aku adalah ibunya. Bolehkah kau memperlihatkan diri untuk bercakap-cakap sebentar jawab? Apakah kau yang membunuhnya? Bukan, kalau begitu, siapa dia bunuh diri? Mengapa tiada sebabmu sabab dia bunuh diri? 20 tahun lebih batinnya menderita, tak disangka akhirnya menjadi begini. Dia mendengar berita dariku, bahwa tiat Yeuk Yesus sudah mati, terdengar seruan kaget memutuskan perkataan Ciok Giok Yien. Tiat Yeuk Yesus sudah mati. Ya, suasana berubah menjadi kening. Ciok Giok Yien cepat-cepat berkata, Lo Ciampo E, aku bermaksud baik. Jauh-jauh aku kemari menyampaikan berita itu. Kini Lo Ciampo E menotok jalan darahku, sesungguhnya apa maksud Lo Ciampo E? Aku akan membebaskan jalan darahmu, namun sementara ini kau tidak boleh pergi mendadak. Ciok Giok Yien merasa sekujur badan menjadi nyaman. Ternyata jalan darahnya yang tertotok itu telah bebas. Tapi pemandangan di sekelilingnya masih tetap seperti tadi. Saat ini tenaganya telah pulih. Dia langsung mencelat ke atas ingin mencari tempat persembunyian orang itu. Akan tetapi tiba-tiba Ibu Cu Sian Ling berkata dingin, kau tidak usah membuang-buang tenaga. Sebab kau berada di dalam Hun Go Antin, formasi yang menyesatkan. Dengar baik-baik beberapa pertanyaanku, barulah pergi tidak akan terlambat. Ciok Giok Yien tidak percaya. Dia melesat ke sana kemari. Ketika berhenti dia melihat kesekelilingnya, ternyata dirinya masih berada di tempat semula. Itu membuatnya amat gelesar dan timbul pula sifat angkuhnya. Lo Cian Pue, aku tidak tahu di mana kesalahanku bentaknya. Ku beritahukan tebing memandang suami ini belum pernah di jamah kaum lelaki. Kau adalah yang pertama, bahkan juga telah membawa pergi nyawa putri ku Ciok Giok Yien tidak menyaut. Berhubung aku amat membenci kaum lelaki, maka ku bentuk formasi Hun Go Antin di tempat ini. Ketika kau di sini, formasi itu masih belum bergerak, tapi kini telah berfungsi. Walau kau punya sayap, tidak akan dapat meninggalkan tempat ini. Kalau begitu, Lo Cian Pue bermaksud mengurungku di sini. Aku ingin tahu asal usulmu kalau aku tidak mau beritahukan kau akan berada di tempat ini. Selamanya mendengar ucapan wanita itu, kegusaran Ciok Giok Yien menjadi memuncak. Dia cukup lama tinggal bersama Seng Tingit Kho Ai, sehingga ketularan sifat anehnya. Sekonyong-konyong dia melancarkan sebuah pukulan ke arah suara itu, yaitu pukulan Soan Hang Chiang yang menggunakan Wee Kang Sam Yang Hui Kang. Bukan main dasyatnya pukulan itu, meneru-deru dan mengeluarkan hawa panas. Soan Hang Chiang seru wanita itu tak tertahan. Tidak salah sahut Ciok Giok Yien dingin. Siapa kau Ciok Giok Yien ada hubungan? Apa kau dengan Seng Tingit Kho Ai mendengar pertanyaan itu? Tergerak hati Ciok Giok Yien. Suhuku sahutnya. Wanita itu tertawa sedih, lalu berkata, Baiklah. Selamanya kau akan tinggal di dalam formasi itu siapa kau? Ada dendam apa dengan suhuku? Perlihatkan dirimu. Mari kita membuat perhitungan bentak Ciok Giok Yien. Akan tetapi tiada sahutan. Tentunya Ciok Giok Yien tidak rela dikurung di dalam formasi itu selamanya. Maka dia menggunakan ginkang lesat pergi. Berselang beberapa saat barulah dia berhenti. Dia menengok ke sana kemari, ternyata dirinya masih tetap berada di dalam rimba. Ketika menundukkan kepala dia terbelalak karena dirinya masih tetap berada di tempat semula. Ternyata tadi dia cuma melesat beberapa depa dan juga hanya berputar-putar di tempat itu. Lo Ciampo E, apa maksudmu mengurung kudis ini? Kalau kau punya dendam dengan suhuku, aku pasti memikul tanggung jawab itu, katanya memelas. Tapi tetap tiada sahutan. Ciok Giok Yien gusar bukan kepalang. Saking gusarnya dia merasa lelah, akhirnya duduk bersilah di tanah dan menghimpun hawa murninya. Entah berapa lama kemudian mendadak dia merasa ada orang menarik lengan bajunya. Dia langsung bangkit sekaligus mengikuti orang yang menarik lengan bajunya. Tak seberapa lama pemandangan di tempat itu berubah semua. Ternyata dia masih tetap berdiri di tebing memandang suami. Setelah itu dia mendungakan kepala. Tampak di hadapannya berdiri seorang wanita anggun berpakaian indah. Ciok Giok Yien segera memberi hormat seraya berkata, Terima kasih atas pertolongan Ciampo E. Bolehkah aku tahu nama Ciampo E kelakawakan mengetahuinya, sahut wanita anggun. Usai menyahut, sepasang mata wanita itu menyorot tajam, menatap Ciok Giok Yien dalam-dalam. Ketika beradu pandang dengan mata wanita anggun itu, Ciok Giok Yien langsung merasa merinding. Tahukah kau siapa cucianling yang bunuh diri itu tanya wanita anggun. Ciok Giok Yien tertegun lalu menggelengkan kepala. Mohon Ciampo E memberitahukan sahutnya. Wanita anggun tidak menjawab, melainkan balik bertanya. Suhumu adalah Sancting Netko Aya, tahukah kau namanya Ciok Giok Yien tertegun lagi? Sejak belajar ilmu kungfu pada Sancting Netko Aya, Ciok Giok Yien cuma tahu julukannya tidak tahu namanya. Entah sudah berapa kali Ciok Giok Yien bertanya, tapi Sancting Netko Aya sama sekali tidak mau memberitahukan. Kini wanita itu bertanya, membuat Ciok Giok Yien merasa serba salah sehingga wajahnya berubah menjadi kemerah-merahan. Aku, aku tidak tahu, jawabnya terputus-putus. Itu bukan kesalahanmu, sebab seharusnya dia yang memberitahukan. Bolehkah Ciampo E memberitahukan pada kutanya Ciok Giok Yien? Dia bernama Cuhek, sahut wanita anggun. Cuhek tidak salah, Ciok Giok Yien mengerutkan kening. Apa maksud Ciampo E menyinggung nama suhu kutanyanya? Kau harus tahu, Cu Sian Ling adalah putrinya, bukan mari terkejutnya Ciok Giok Yien. Haaah, dia, dia adalah suci, kakak perempuan seperguruan serunya tak tertahan. Kau memang harus memanggilnya demikian. Kening Ciok Giok Yien berkerut-kerut. Dia memandang wanita itu seraya bertanya, Bolehkah Ciampo E menjelaskan padaku wanita anggun manggut-manggut? Mengenai suhumu itu, sebetulnya aku tidak kenal, cuma mendengar saja, dengar-dengar ketika masih muda, dia amat tampan, sehingga banyak gadis tertarik padanya. Untung dia bukan pemuda Matu Keranjang. Pada suatu hari dia terkena racun musuhnya, menyebabkannya kehilangan kesadaran, wanita anggun berhenti sejenak, kemudian menatap wajah Ciok Giok Yien, seraya melanjutkan. Waktu itu dia bersama seorang gadis persilatan. Lantaran kehilangan kesadarannya, maka terjadi hubungan intim dengan gadis tersebut. Oleh karena itu dia merasa menyesal dan malu, tiada muka menemui gadis persilatan itu lagi. Akhirnya, dia pergi secara diam-diam, Ciok Giok Yien mendengarkan dengan penuh perhatian. Seusai wanita itu menutur, barulah dia bertanya, Siapa gadis persilatan itu dia adalah Ibu Cu Sian Ling, yaitu orang yang mengurungmu di sini, haa seru Ciok Giok Yien tak tertahan. Wanita anggun melanjutkan penuturannya. Yang satu pergilantaran merasa malu dan menyesal, sedangkan yang satu lagi justru hamil. Akhirnya gadis itu hidup menyendiri di tempat ini menunggu kelahiran anaknya, anak itu adalah Suciku N.G. Lalu bagaimana urusan Suciku dengan tiat Yeu Kiyai Sumokho setelah Subo, istri guru, mu tinggal di sini, setiap hari dia berharap Suhumu kemari mencarinya. Akan tetapi Suhumu sama sekali tidak muncul. Apabila Suhumu datang, dia akan mengurung Suhumu di dalam formasi ini, wanita anggung menghela nafas panjang, setelah itu melanjutkan. Subomu juga melarang putrinya berkelana di dunia persilatan. Mereka berdua tinggal di tebing memandang suami ini. Sudah pasti Subomu yang menamai tebing ini. Akan tetapi segala urusan di kolong langit memang sulit diduga. Pada suatu hari, Cu Sian Ling bermohon pada ibunya agar memperbolahkannya ke dunia persilatan untuk melihat-lihat. Mula-mula ibunya melarangnya, namun karena Cu Sian Ling terus mendesak, akhirnya ibunya memberi izin. Tapi ibunya berpesan, dilarang mendekati kaum lelaki, wanita anggung menghela nafas panjang lagi, kemudian melanjutkan. Beberapa hari setelah Cu Sian Ling berkelana di dunia persilatan, justru berkenalan dengan Tiat Yew Kyesu, kemudian mereka berdua saling jatuh cinta. Namun diketahui oleh ibunya, maka Cu Sian Ling dipaksa pulang ke tebing memandang suami ini. Seusai wanita itu menutur, Cu Sian Ling menghela nafas panjang saya berkata, tidak seharusnya aku menyampaikan berita duka itu, menyebabkan suci bunuh diri. Wanita anggung itu tersenyum lembut. Soal itu kau tidak dapat disalahkan. Kau menerima titipan pesan dari orang, sudah pasti harus menyampaikannya secara jujur. Cu Sian Ling menggeleng gelengkan kepala. Tapi, hatiku merasa tidak tenang, urusan sudah jadi begini, mau bilang apa mendadak Cu Sian Ling bertanya, oh ya. Bolehkah aku menemui Subo wanita anggung itu menggelengkan kepala? Dia tidak mau menemuimu, kau boleh pergi, tapi, aku harus memberitahukan pada Subo, bahwa Su Hu telah meninggal, aku sudah memberitahukan padanya, tiba-tiba terlintas sesuatu dalam hati Cok Giok Yien, maka dia segera bertanya, bagaimana Ciampo E sedemikian jelas tentang urusan ini. Ternyata Cok Giok Yien bercuriga, mungkin wanita anggung yang berdiri di hadapannya justru adalah Subonya. Wanita anggung tersenyum, seakan tahu apa yang dipikirkan Cok Giok Yien. Kemudian dia berkata lembut, tadi aku bertemu Subo, dia yang memberitahukan padaku, Cok Giok Yien manggut-manggut. Oh 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 oh, entah sudah berapa kali Ciampo E menyelamatkanku. Aku tidak akan lupa selama-lamanya. Sampai jumpa Cok Giok Yien memberi hormat, lalu melesat pergi meninggalkan tebing memandang suami itu. Saat ini sudah larut malam. Tampak ribuan bintang bertaburan di langit, bergemerlapan memancarkan cahaya. Angin gunung terus berhembus mengeluarkan suara. Meskipun Cok Giok Yien berkepandaian tinggi, namun dia seorang diri melakukan perjalanan di hutan belantara yang amat sepi itu membuatnya merasa agak merinding. Dalam perjalanan dia pun mencari suatu tempat untuk berteduh. Esok pagi dia baru melanjutkan perjalanan. Mendadak samar-samar tampak sebuah bangunan tentunya amat mengirangkan hatinya. Dia cepat-cepat melesat ke sana. Setelah dekat, ternyata adalah sebuah kudil tua. Di atas pintu kudil itu bergantung sebuah papan yang agak miring, yang tulisannya hampir tak dapat dibaca Gak Ong Biyo, Kudil Raja Gak. Sedangkan kedua daun pintunya sudah roboh ke samping. Dapat diketahui, bahwa kudil itu tak pernah diurus. Ciyok Giok Yien berdiri di hadapan kudil itu. Berselang sesaat barulah dia melangkah ke dalam. Ketika dia melangkah ke dalam, hatinya agak berdebar-debar. Namun merasa lebih enak di dalam kudil tua itu daripada harus bermalam di hutan. Ciyok Giok Yien duduk di bawah sebuah meja boberok. Di saat dia baru mau memejamkan matanya untuk beristirahat, mendadak terdengar suara nafas yang amat lirih, membuat bulu kuduknya bangun. Dia cepat-cepat keluar dari kolong meja, sekaligus bangkit berdiri, kemudian menyebarkan pandangan kesekelilingnya. Tampak sesosok bayangan hitam di sudut dinding. Dia segera mengerahkan W.E. Kangnya, siap menghadapi segala kemungkinan. Kau manusia atau hantu bentaknya. Bayangan hitam itu bangkit berdiri. Di saat bersamaan terdengar suara tawa yang amat nyaring dan sahutan, terang di langit dan terang di bumi, bagaimana mungkin ada hantu saat ini Ciyok Giok Yien baru melihat jelas. Bayangan itu ternyata seorang wanita berbaju hitam berusia 25an. Siapa kau, mengapa bermalam di sini tanya Ciyok Giok Yien sambil mengerutkan kening. Kulik tua di hutan belantara, apakah, sahut wanita berbaju hitam? Ucapan wanita itu terhenti, karena tiba-tiba mulutnya menyemburkan darah segar. Fuu setelah itu badannya terhuyung ke belakang. Ciyok Giok Yien tertegun. Dia cepat-cepat menahan tubuh wanita itu agar tidak keroboh, kemudian menaruhnya ke bawah. Kau terluka tanyanya. Metal wanita berbaju hitam sudah terpejam rapat-rapat. Memang benar aku terluka, sahutnya. Chiyok Gyok Yien merasa iba padanya, lagi pula dia mengerti pengobatan. Maka dia segera mengeluarkan dua butir Chiyok Kim Tan, lalu diberikan pada wanita itu. Telanlah pil ini, aku akan membantumu wanita berbaju hitam menatapnya sejenak, setelah itu menjulurkan tangannya mengambil kedua pil Chiyok Kim Tan itu, lalu dimasukkan ke dalam mulutnya. Di saat bersamaan, Chiyok Gyok Yien segera menempelkan telapak tangannya pada punggung wanita itu seraya berkata, himpun hawa murnimu aku akan membantumu Chiyok Gyok Yien juga menghimpun hawa murninya, untuk membantu wanita berbaju hitam. Berselang beberapa saat luka wanita berbaju hitam sudah pulih. Dia menoleh memandang Chiyok Gyok Yien seraya bertanya, apakah kau Chiyok Gyok Yien? Chiyok Gyok Yien terperangah, menatapnya seraya berkata dengan heran. Tidak salah, mohon tanya, wanita berbaju hitam memutuskan perkataan Chiyok Gyok Yien. Jangan bertanya, kelak kita masih punya kesempatan untuk berjumpa, dan kau pun akan tahu. Mengenai budi pertolonganmu, cepat atau lambat aku pasti membalaskan, sampai jumpa badan wanita itu bergerak, ternyata dia sudah melesat pergi. Sedangkan Chiyok Gyok Yien berdiri mematung. Dia tidak habis pikir siapa wanita baju hitam itu. Bagaimana dia tahu namanya? Dan siapa yang memukainya? Di dunia perselatan memang terdapat banyak hal aneh. Chiyok Gyok Yien membantunya dengan hawa murni agar dia segera pulih, namun wanita baju itu malah tidak mau memberitahukan namanya. Sungguh keterlaluan. Chiyok Gyok Yien terus berpikir. Tak lama hari pun mulai terang. Saat ini Chiyok Gyok Yien tidak mau memikirkan tentang wanita lagi, langsung melesat pergi. Kini dia membulatkan hatinya untuk mencari seruling perak. Mengenai kitab cucian, Chiyok Gyok Yien yakin dan percaya kepada Butok Sian Seng. Sudah satu hari satu malam, Chiyok Gyok Yien sama sekali tidak makan dan tidak minum tentunya merasa amat lapar. Untung tak seberapa lama lagi dia sudah tiba di sebuah kota kecil. Dia melangkah perlahan di sebuah jalan kecil sambil menengok ke sana kemari. Ketika hampir tiba di ujung jalan, dia melintas sebuah kedai makan. Saat ini hari sudah siang. Kedai makan itu sudah penuh sesak oleh para tamu sehingga boleh dikatakan tiada tempat duduk lagi. Karena kedai makan itu penuh sesak maka Chiyok Gyok Yien pikir cukup beli nasi bungkus saja. Akan tetapi, pemilik kedai makan segera berkata, silakan masuk, Tuan. Aku akan menyediakan tempat untuk Tuan. Chiyok Gyok Yien manggut-manggut, kemudian memandang ke dalam. Ternyata seorang tamu sudah usai makan, berdiri sambil membayar kening. Pemilik kedai makan langsung membawa Chiyok Gyok Yien ke meja itu lalu mempersilahkannya duduk. Salah seorang pelayan cepat-cepat menghampirinya, maka Chiyok Gyok Yien memesan beberapa macam hidangan. Setelah itu Chiyok Gyok Yien memperhatikan para tamu. Beberapa orang di antaranya seperti kaum rimba persilatan. Mendadak terdengar pembicaraan beberapa tamu yang kedengarannya agak serius. Maka Chiyok Gyok Yien mendengarkan dengan penuh perhatian. Pahong Cuang 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 Cu, majikan perkampungan Raja Jagowan, merayakan perkawinan putra kesayangannya, mengundang kaum rimba persilatan, baik golongan putih maupun golongan hitam, itu pasti ramai dan meriah sekali. Aku dengar perjodohan itu merupakan perjodohan paksaan, jangan bicara sembarangan ketika berkata orang itu melirik semua tamu. Begitu melihat Chiyok Gyok Yien, orang itu menatapnya sejenak, kemudian berkata pada kedua temannya. Lebih baik kita minum arak saja. Peduli amat dengan urusan itu. Perjodohan paksa atau tidak, bukan urusan kita. Yang penting, malam ini kita pergi makan minum saja, kau siap ke sana tentu, punya undangan tidak punya, namun juga boleh ke sana karena aku ingin melihat kau merimba persilatan golongan putih dan golongan hitam. Siapa tahu mereka akan memperlihatkan kepandayan masing-masing. Bukankah asik sekali kebetulan saat ini hidangan-hidangan yang dipesan Chiyok Gyok? Yien telah disajikan. Dia mulai makan sambil mendengarkan pembicaraan mereka. Akan tetapi ketiga orang itu sudah mengalihkan pembicaraan. Chiyok Gyok Yien berkata dalam hati, Ini merupakan kesempatan baik, mengapa aku tidak ke sana? Siapa tahu aku akan memperoleh informasi tentang seruling perak itu usai makan dan membayar Chiyok Gyok Yien mengajukan beberapa pertanyaan kepada pemilik kedai makan, lalu pergi menuju pinggir kota. Chiyok Gyok Yien mengikuti petunjuk pemilik kedai makan. Ketika sampai di jalan yang agak kecil, dia melihat begitu banyak kau merimba persilatan berjalan ke arah yang sama. Dia tahu mereka pasti menuju perkampungan Pahong Cuang untuk minum arak kebahagiaan di sana. Chiyok Gyok Yien mengikuti mereka dari belakang, ingin mencuri dengar pembicaraan mereka. Hasilnya memang benar Pahong Cuang Cuang Cu menyelenggarakan pesta perkawinan putra kesayangannya. Berdasarkan pembicaraan mereka, Chiyok Gyok Yien baru tahu bahwa putra Cuang Cu berbadan bongkok dan hanya memiliki sebelah kaki. Berselang beberapa saat, tampak sebuah rumah yang amat besar dengan beberapa lenterah merah dan begitu banyak orang keluar masuk di sana. Terdengar pula suara petasan yang memekakkan telinga, menambah semarak suasana di perkampungan itu. Chiyok Gyok Yien mengikuti para tamu itu melangkah memasuki perkampungan sambil menengok ke sana kemen. Matanya agak terbelalak karena melihat halaman yang amat luas. Itu membuktikan bahwa majikan perkampungan Pahong Cuang tergolong orang yang kaya raya. Ruang depan pun amat luas, penuh dengan meja kursi dan para tamu, sehingga kedengaran agak terbisik. Di tengah-tengah ruang itu terlihat seorang tua. Wajahnya berserisar dan terus menjura kepada para tamu, sekaligus mempersilahkan mereka ke tempat duduk masing-masing. Karena Chiyok Gyok Yien tidak begitu terkenal, maka dia memperoleh tempat duduk di sudut ruangan. Tanpa sengaja dia melihat beberapa anggota perkumpulan Seng Yen Hwe, karena bagian depan baju. Mereka bersulam sepasang burung walet. Begitu melihat anggota-anggota perkumpulan itu, rongga dadanya menjadi penuh api kegusaran. Namun dia tidak berani bertindak ceroboh, sebab hari ini adalah hari perkawinan putra perkampungan Pahong Cuang. Bila ia bertindak ceroboh, akan membangkitkan kemarahan para tamu. Mendadak dia mendengar seorang tamu berkata, mempelai perempuan bernama Ie Ling Ling, Chiyok Gyok Yien tersentak mendengar itu. Kemudian dia bertanya dalam hati, apakah dia ternyata dia teringat akan pesan Chak Hun Chiyu. Sebelum mati Chak Hun Chiyu menjodohkan putrinya yang bernama Ie Ling Ling dengan Chiyok Gyok Yien. Apakah mempelai perempuan itu adalah dia? Chak Hun Chiyu memberitahukan padanya, bahwa Ie Ling Ling kehilangan jejak, jangan-jangan gadis itu tertangkap orang-orang perkampungan Pahong Cuang. Kehadiran beberapa anggota perkumpulan Seng Yen Hwe itu membuktikan bahwa majikan perkampungan Pahong Cuang bukan tergolong orang baik-baik. Karena itu, Chiyok Gyok Yien menoleh ke samping lalu bertanya pada seorang tamu berusia pertengahan. Mempelai perempuan itu bernama Ie Ling Ling orang itu mengangguk. Dengar-dengar ya, orang berasal dari mana orang itu menggelengkan kepala tentang itu tidak begitu jelas. Chiyok Gyok Yien merasa tidak enak untuk bertanya lagi. Namun diam-diam dia mempertimbangkan dalam hati. Kalau benar mempelai perempuan itu adalah Ie Ling Ling, lalu apa yang harus dilakukannya? Apakah harus turun tangan merebutnya? Chiyok Gyok Yien tidak dapat mengambil keputusan, sebab dia belum pernah bertemu Ie Ling Ling calon istrinya itu. Apabila salah rebut, pasti Feilo akibatnya. Di saat Chiyok Gyok Yien sedang bimbang mengambil keputusan, mendadak tercium bau warak yang amat keras. Chiyok Gyok Yien segera menoleh ke samping. Sungguh di luar dugaan si bongkok arak telah duduk di sampingnya dan Chiyok Gyok Yien langsung memberi hormat sambil bertanya. Lo Chiyam Pue juga kemari si bongkok arak menatapnya dengan metu dipicinkan lalu balik bertanya. Apakah kau masih ingat akan pesan Chiyok Gyok Yien tergerak? Ingat, kalau begitu kau terus bagaimana justru masih dalam pertimbanganku, Chiyok Gyok Yien mengerutkan kening. Lo Chiyam Pue pernah dengar apa yang dikatakan Chak Hun Chiu padaku si bongkok arak menggelengkan kepala. Aku sama sekali tidak pernah mendengarnya. Melainkan orang lain yang memberitahukan padaku, di saat mereka berdua sedang bercakap-cakap, mendadak salah seorang tamu yang duduk di dekat mereka menghela nafas panjang saya berkata, sungguh kasihan gadis cantik jelita itu. Dia harus menikah dengan seorang cacat yang menyerupai seluman. Sayang sekali di dunia persilatan sudah tiada keadilan lagi, tiada seorang pendekar pun yang mau mengulurkan tangan menolongnya. Chiyok Gyok Yien memandang orang yang berkata itu. Ternyata orang yang berdandan sastrawan berusia empat puluhan. Sepasang matu Chiyok Gyok Yien langsung menyorot dingin. Kemudian bangkit berdiri dan bertanya dengan suara dalam. Apa maksud Anda? Aku berkata seorang diri tidak ada urusan denganmu, yang kau katakan tadi adalah Ie Ling Ling, mempelai perempuan itu sastrawan itu tampak tertegun. Tentu, dia adalah tunanganku, pasti aku akan menolongnya, sastrawan itu tertegun lagi. Sepasang bola matanya berputar sejenak, kemudian dia bertanya dengan suara rendah, Saudara kecil, sungguhkah kau punya nyali sebesar itu Chiyok Gyok Yien mengangguk? Tentu, kini Chiyok Gyok Yien sudah yakin bahwa mempelai perempuan itu pasti Ie Ling Ling. Baik, akan ku pertaruhkan seribu tael perak, lihat kau punya nyali sebesar itu apa tidak untuk menolong mempelai perempuan itu, kata si sastrawan. Usai berkata, dia lalu membaurkan diri dengan para tamu. Si bongkok arak segera berbisik. Kau jangan keliru, nanti akan ditertawakan orang. Tidak akan keliru, namanya memang Ie Ling Ling, ingat. Banyak yang bernama sama di kolong langit tidak peduli dia atau bukan, yang jelas itu adalah perjodohan paksa, Maka aku harus turut campur, di saat sedang berkata, Chiyok Gyok Yien melihat ada sepasang meti memandangnya. Ternyata seorang gadis berpakaian putih. Wajah gadis itu pucat pias tak berperasaan, namun sepasang matanya amat indah dan jernih, sungguh mengukau. Ketika melihat Chiyok Gyok Yien memandangnya, gadis itu langsung memandang ke tempat lain. Diam-diam Chiyok Gyok Yien berkata dalam hati, Bentuk gadis itu sepertinya aku pernah melihatnya, tapi tidak ingat di mana, mendadak terdengar suara jeritan. Seorang tua yang duduk di meja di tengah-tengah ruangan itu mulutnya menyemburkan darah, lalu dia roboh binasa. Seketika suasana di ruangan itu menjadi kacau balau. Lusan Husyu, orang tua serigala gunung Lusan seru seseorang. Menyusul terdengar suara seruan lagi, yang bernada gusar. Kalau punya kepandaian silakan berdiri, sementara wajah pahong cuang-cuang cut tampak merah padam saking kusarnya, kemudian berubah menjadi kehijau-hijauan. Dia bangkit berdiri, sepasang matanya menyorot tajam dan dingin menyapu para tamu. Setelah itu dia berkata dengan sengit. Hari ini adalah hari perkawinan putraku. Kalian para tamu yang terhormat, jauh-jauh kalian kemari justru masih memandang mukaku. Tapi, tidak seharusnya cari gara-gara di sini. Maka, ku harap orang yang turun tangan bersedia berdiri untuk berbicara dengan ku suasana menjadi hening, namun tiada seorang pun yang bangkit berdiri. Sedangkan Cok Giok Y.I.N. dan si Bongkok Arak juga merasa heran, sebetulnya siapa yang turun tangan? Pahong Cuang 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 Cu kelihatan semakin gusar, kalau tiada yang mau mengaku, seusai upacara perkawinan putraku, aku akan melakukan penyelidikan bentaknya. Di saat bersamaan salah seorang maju kehadapan Pang Ong Cuang Cuang Cu seraya berkata. Cuang Cu, sudah waktunya upacara Pang Ong Cuang 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 Cu mengerutkan kening, kemudian berseru. Upacara dimulai saat ini mayat Lusan Husyu sudah digotong keluar. Sedangkan Cok Giok Y.I.N. ketika mendengar seruan majikan perkampungan Pang Ong Cuang, sekujur badannya menjadi gemetar. Dia bangkit berdiri lalu memandang ke tengah ruangan. Tampak seorang pemuda berpakaian pengantin berjalan ke tempat upacara. Dia memang bongkok, mulutnya agak miring dan hanya memiliki sebelah kaki. Maka tidak heran ketika berjalan dia harus memakai tongkat penyanggah di bawah ketiaknya. Tangannya memegang sehelai kain merah, diikuti mempelai wanita juga memegang ujung kain merah itu. Wajahnya ditutupi kerudung merah dan tampak dua pelayan mendampinginya. Karena wajahnya tertutup kerudung merah, maka Cok Giok Y.I.N. tidak melihat wajahnya. Pandangan para tamu yang ada di ruangan itu semuanya tertuju pada mempelai lelaki. Dalam hati para tamu semuanya berkata, sekunturn bunga indah justru ditancapkan di atas tahi kebau, memang tidak salah. Sebab mempelai lelaki itu bertampang buruk, bongkok, mulutnya miring, tidak mengerti ilmu silat dan kalau berbicara suaranya sumbang. Akan tetapi majikan perkampungan pahong cuang amat kaya dan berkuasa, maka dia berupaya menikahkan putra kesayangannya itu. Saat ini kedua mempelai sudah berdiri berhadapan di tengah-tengah ruangan. Terdengar seruan lantang si pembawa acara. Mempelai lelaki dan mempelai perempuan, seruan itu terputus karena mendadak terdengar suara bentakan mengguntur. Tunggu tampak sosok bayangan berkelebat ke tempat upacara. Siapa orang itu, tidak lain adalah Cok Giok Y.I.N. Dia tidak sabar lagi ketika melihat tunangannya akan resmi menjadi istri orang lain maka langsung membentak sambil melesat ke tempat upacara. Setelah sampai di sana dia langsung menyambar mempelai wanita sekaligus membawanya pergi. Seketika kacau lah suasana di tempat itu. Sedangkan majikan perkampungan pahong cuang sama sekali tidak menduga ada orang berani merebut mempelai wanita di hadapannya. Dapat dibayangkan betapa gusarnya majikan perkampungan itu. Bocah, siapa kau bentaknya sengit. Cok Giok Y.I.N. berhenti, lalu berkata dalam hati, aku harus datang dengan bersih, pergi secara jelas, dengar baik-baik, mempelai wanita ini adalah tunanganku, namun kalian berani memaksanya menikah. Kalian sudah jelas usai menyahut, Cok Giok Y.I.N. mengempit mempelai wanita lalu melesat pergi. Majikan perkampungan pahong cuang segera membentak. Cepat halangi dia tampak beberapa bayangan orang berkelebat lalu melayang turun menghadang di depan Cok Giok Y.I.N. Cok Giok Y.I.N., kau masih ingin kabur bentak salah seorang dari mereka. Di saat bersamaan Cok Giok Y.I.N. merasa ada dua rangkum angin pukulan menerjang ke arahnya. Dia mengerutkan kening sambil menoleh, ternyata dua anggota perkumpulan Cok Giok Y.I.N. memuncak. Dia mengempit I.I.I.N. meling rat-rat, kemudian sebelah tangannya melancarkan pukulan menangkis. Terdengar suara menderu-deru dan pukulan yang dilancarkannya juga mengandung hawa panas. Kedua anggota perkumpulan Cok Giok Y.I.N. itu kelihatannya tahu akan kelihayan pukulan itu, Maka mereka segera berkelit ke arah samping. Justru di saat bersamaan, I.I.I. Ling Ling meronta-ronta, memukul dan menggigit lengan Cok Giok Y.I.N. Apa boleh buat Cok Giok Y.I.N. terpaksa menotok jalan darahnya agar diam? Bersamaan itu sudah muncul beberapa orang menghadang di depan Cok Giok Y.I.N. Majikan perkampungan Pahong Cuang juga sudah berdiri di situ dengan sepasang matanya menyorot dingin. Bocah Jahanam, cepat lepaskan dia bentaknya. Tidak. Sebab dia adalah tunangan ku tindakan Cok Giok Y.I.N. membuat para tamu merasa tidak senang. Siapa kau tanya salah seorang tamu? Cok Giok Y.I.N. begitu mendengar nama tersebut, majikan perkampungan Pahong Cuang tertawa gelak. Ternyata kau, belum lama ini kau membuat dunia persilatan menjadi tidak tenang. Serahkan nyawamu bentaknya sambil melancarkan pukulan. Cok Giok Y.I.N. sudah siap menangkis pukulan itu, akan tetapi mendadak telinganya menangkap suara yang amat lirih. Kau cepat pergi, buat apa bertarung dengan mereka di saat bersamaan tampak sosok bayangan putih meluncur ke tempat itu bagaikan kilat. Kemudian menerjang ke sana kemen membuat orang-orang menyingkir ke samping. Cok Giok Y.I.N. tidak berlaku ayah lagi. Dia memanfaatkan kesempatan itu menerobos keluar. Terdengar suara-suara seruan di belakangnya. Kejar jangan sampai bocah itu lho bos makin lama suara seruan itu makin jauh, akhirnya tak terdengar sama sekali. Namun Cok Giok Y.I.N. masih terus melesat. Tak lama tampak sebuah rimba di hadapannya. Dia langsung melesat ke dalam rimba itu, kemudian menaruh I.I.N. ke bawah. Sedangkan I.I.N. menatapnya dengan matlah, tak berkedip, ternyata kerudung merah yang menutup timukannya telah terlepas, sehingga tampak wajahnya yang amat cantik. Akan tetapi di balik wajah cantik itu tersirat berbagai macam perasaan. Perasaan menci, gusar atau gembira? Tiada seorang pun tahu. Sedangkan hati Cok Giok Y.I.N. juga berdebar-debar. Dia berkata dalam hati, benarkah dia adalah I.I.L.ing.ling? Kalau benar, lalu harus bagaimana menjelaskan padanya Cok Giok Y.I.N. merasa serba salah. Tiba-tiba dia teringat sesuatu, maka langsung menjulurkan tangannya membebaskan jalan darah I.I.L.ing.ling, kemudian berkata terputus-putus. Ling. Ling, dia tidak tahu harus bagaimana memanggil gadis itu. Maka dia tidak melansetkan ucapannya, melainkan berdiri tertegun di tempat. Kini I.I.L.ing.ling sudah bisa bergerak. Justru mendadak dia mengayunkan tangannya ketika bangkit berdiri. Seketika terdengar suara pelak. Pipi Cok Giok Y.I.N. kena tampar sehingga merah membengkat. Di saat bersamaan, gadis itu pun membentak. Mau kau apakan diriku sepasang matanya yang indah jernih tampak berapi. Api. Sedangkan Cok Giok Y.I.N. yang kena tampar tanpa sadar menyurut mundur dua langkah. I.I.L.ing.ling maju lagi selangkah seraya membentak. Cepat katakan Cok Giok Y.I.N. terpaksa memberitahukan. Setahun yang lalu ayahmu menjodohkanmu pada, omong kosong sergah I.L.ing.ling. Aku berkata sungguh-sungguh, kata Cok Giok Y.I.N. perlahan-lahan. I.I.L.ing.ling tertawa dingin, selama belasan tahun ayahku terus berbaring di tempat tidur, tidak pernah meninggalkan rumah. Bagaimana mungkin ayahku menjodohkanku padamu? Kau adalah iblis seks. Aku akan mengadu nyawa denganmu mendadak dia memukul Cok Giok Y.I.N. Cok Giok Y.I.N. bertambah tertegun mendengar itu. Dia segera menangkap I.L.ing.ling. Sabar Nona, aku ingin bicara sebentar, katakan apakah ayahmu di dunia persilatan dijuluki Cok Hun Ciu sepasang M.I.L.ing.ling membara, kentut Cok Giok Y.I.N. terbelalak, sebab sikapi E.L.ing.ling amat kasar, dan tutur bahasanya juga tidak sopan. Itu membuatnya menjadi bimbang. Apakah itu tidak benar tentu? Harap Nona Sudim menjelaskan julukan ayahku di dunia persilatan adalah Tan Chiang Keng Tian, Sebeliah tangan mengejutkan langit, Y.U. Kang, ha'ah. Kalau begitu, margamu bukan I.E. Seru Cok Giok Y.I.N. tak tertahan. Siapa bilang aku bermarga I.E. sahut gadis itu ketus. Kalau begitu, aku bermarga I.U., itu membuat Cok Giok Y.I.N. terbelalak dan mulutnya terngangal lebar, sebab nada I.E. dan I.U. memang hampir sama. Kini Cok Giok Y.I.N. telah melakukan kesalahan. Lalu harus bagaimana merempur baikinya? Cok Giok Y.I.N. berdiri termangu-mangu, tidak tahu harus berkata apa. Justru di saat bersamaan, tampak sesosok bayangan berkelebat ke tempat itu bukan main cepatnya. Begitu melihat kemunculan orang itu, Nona I.U. langsung mendekap di dadanya, dan isak tangisnya pun meledak seketika. Cok Giok Y.I.N. segera menoleh, ternyata yang datang itu adalah sastrawan berusia empat puluhan, yang pernah bertemu di perkampungan Pahong Cuang. Bahkan sastrawan itu juga mempertaruhkan seribu tael perak, maka tidak heran Cok Giok Y.I.N. menjadi melongo. Sastrawan itu menepuk bahwa Nona I.U., seraya berkata lembut. Nak, jangan menangis. Untung Cok Siow Hiap telah menyelamatkan Bu Paman, selanjutnya anak Kling tidak punya muka bertemu orang lagi, itu tiada masalah. Sastrawan itu tersenyum, kemudian menoleh memandang Cok Giok Y.I.N. seraya berkata. Terima kasih atas pertolongan Siow Hiap. Kegagahan turun tangan menyelamatkan keponakan ini, tidak akan kami lupakan selamanya, saat ini Cok Giok Y.I.N. betul-betul naik darah. Ternyata semua ini adalah rencana Anda bentaknya sengit. Maksudmu aku mengira Nona I.U.I. ini bermarga I.I., karena I.I. Ling Ling adalah putri penolongku, bahkan juga menjodohkan putrinya padaku. Tidak tahunya, jadi kacau balau sekarang sastrawan itu menghela nafas panjang. Siow Hiap, walau aku mendengar jelas tentang urusan ini, namun tidak memperhatikan pada suaramu. Akan tetapi aku tetap menganggap tindakanmu itu justru benar, aku tidak mengerti, harap dijelaskan keponakanku ini bernama I.U. Ling Ling, putri kakak kandungku. Belasan tahun yang lalu, karena keliru melatih ilmu kungfu, dia menjadi cacat, terus berbaring di tempat tidur. Tak disangka beberapa bulan yang lalu, majikan perkampungan pahong cuang mengutus orang pergi melamar keponakanku ini. Siapapun tahu bagaimana putra majikan perkampungan pahong cuang. Tentunya kakakku menolak lamaran itu. Bukan main gusarnya majikan perkampungan pahong cuang. Beliau segera mengutus beberapa orang ke rumah kakakku. Mereka mengatakan, kalau kakakku tetap tidak setuju, maka akan memusnahkan rumah kakakku, termasuk semua hewan piaraan. Karena ancaman itu, keponakanku terpaksa mengorbankan dirinya, setuju menikah dengan putra majikan perkampungan pahong cuang. Sastrawan itu berhenti sejenak, kemudian melanjutkan. Kini urusan sudah menjadi begini, harap si Yau Hiap sudah berkunjung ke rumah Yau untuk berunding harus bagaimana selanjutnya. Setelah mendengar penuturan itu barulah Ciyok Giyok Yien paham, namun dia menolak. Maaf, aku masih ada urusan lain, kini Yau Ling Ling sudah bersamamu. Selanjutnya harus bagaimana, terserah kalian saja. Selama tinggal usai berkata, Ciyok Giyok Yien langsung melesat pergi. Di saat melesat pergi hatinya juga merasa kesal, sebab lantaran kurang seksama akhirnya bertindak begitu ceroboh. Padahal dia ingin mencari informasi tentang seruling perak di perkampungan tersebut, namun sebaliknya malah bertindak ceroboh, sehingga menambah seorang musuh tangguh. Ciyok Giyok Yien terus melesat, mendadak jauh di depannya tampak api dan asap membubung tinggi dan sayup-sayup terdengar pula suara pertarungan. Ciyok Giyok Yien menggeleng gelengkan kepala. Lagi-lagi pertumpahan darah, karena dendam kesumat, gumamnya. Semula Ciyok Giyok Yien tidak mau ke sana, namun rasa ingin taunya membuatnya melesat ke tempat tersebut. Tak seberapa lama Ciyok Giyok Yien sudah mendekat tempat itu. Rumah-rumah sedang dilalap api, terlihat pula begitu banyak orang bertarung, juga mayat-mayat bergelimpangan di tanah. Ciyok Giyok Yien memperhatikan orang-orang yang sedang bertarung itu. Mendadak sepasang matanya membara. Dia membentak lantang, kemudian melesat ke arna pertarungan. Kalian memang harus mampus ternyata dia melihat para anggota perkumpulan Seng Yien Hwee sedang membantai para persilat. Begitu sampai di arna pertarungan, dia pun melancarkan jurus pertama ilmu pukulan Hang Lui Sem Chiang. Seketika terdengar suara jeritan menyayat hati. Dan tampak darah munkrat kemana-mana. Ciyok Giyok Yien terus menyerang para anggota perkumpulan Seng Yien Hwee. Dia mengeluarkan jurus pertama dan jurus kedua ilmu pukulan Hang Lui Sem Chiang, namun tidak dapat mengeluarkan jurus ketiga karena merasa ada halangan di saat mengerahkan Wee Kangnya. Sekonyong-konyong terdengar suara terompet di tempat jauh. Beberapa anggota perkumpulan Seng Yien Hwee yang tersisa segera melarikan diri. Di saat Ciyok Giyok Yien baru mau mengejar mereka, mendadak terdengar seruan seseorang. Harap si Yau Hiap jangan kejar mereka Ciyok Giyok Yien menoleh, melihat seorang persilat muda. Bagaimana kalian bergebrak dengan mereka tanyanya? Persilat muda itu menghela nafas lalu menyaut. Di sini adalah Gunung Kijiausan, Gunung Cakar Ayam, juga adalah markas Partai Tai Kek Bun. Beberapa hari yang lalu muncul lutusan perkumpulan Seng Yien Hwee menyampaikan sepucuk surat, yang isinya menyuruh ketua kami bernama Lokos yang tunduk pada perkumpulan Seng Yien Hwee. Kalau tidak, darah pasti banjir di partai kami, ucapan pesilat muda itu belum sesesai, tiba-tiba terdengar suara seruan pilu. Ayah! Ayah air muka pesilat muda itu langsung berubah dan dia segera melesat ke arah suara seruan itu. Ciyok Giyok Yien tidak mau ketinggalan. Dia pun ikut melesat ke sana. Di bawah cahaya api yang masih berkobar-kobar, tampak seorang gadis berjongkok di samping sesosok mayat. Saat ini orang-orang yang bertarung tadi sudah berkumpul di situ. Bagaimana keadaan buncu, ketua seru mereka tak tertahan. Rupanya sosok mayat itu adalah ketua partai Tai Kek Bun. Sementara pesilat muda yang berbicara dengan Ciyok Giyok Yien tadi, begitu melihat gadis itu pingsan, dia segera menjulurkan tangannya. Akan tetapi Ciyok Giyok Yien cepat-cepat berseru. Tunggu. Pesilat muda itu menarik kembali tangan lalu memandang Ciyok Giyok Yien seraya bertanya. Ada apa, siau hiap Ciyok Giyok Yien menyaut? Aku mengerti ilmu pengobatan. Dia tidak apa-apa, hanya terlampau sedih, sehingga darahnya bergolak di rongga dadanya. Apabila kau menyentuhnya akan fatal akibatnya, Ciyok Giyok Yien bergerak cepat menotok beberapa jalan darah gadis itu kemudian bertanya. Siapa di antara kalian yang memiliki lwekeng tertinggi? Pesilat muda itu menengok ke sana kemari, setelah itu menggeleng-gelengkan kepala seraya menyaut. Selain buncu kami, tiada seorang pun memiliki lwekeng tertinggi. Kini ketua kami sudah mati, kami, harus bagaimana Ciyok Giyok Yien menatap gadis itu sejenak? Setelah itu bertanya, gadis ini adalah putri ketua kalian pesilat muda itu mengangguk. Ya, Ciyok Giyok Yien mengerutkan kening sambil berpikir. Berselang sesaat barulah dia duduk bersilat. Telapak tangannya ditempelkan pada punggung gadis tersebut lalu mengerahkan sem yang huikeng ke dalam tubuhnya. Tak seberapa lama gadis itu mengeluarkan suara. Wa-a-a-ah ternyata mulutnya memuntahkan segumpal darah kental. Namun kemudian dia mulai siuman perlahan-lahan. Setelah itu, dia mulai menangis lagi. Saat ini yang lain sudah pergi memadamkan api. Ada juga yang mengobati luka masing-masing, dan mayat-mayat yang bergelimpangan itu pun dibereskan. Ciyok Giyok Yien bangkit berdiri, sekaligus menarik tangan gadis itu seraya berkata, Nona, jagalah kesehatanmu. Orang mati tidak akan bisa hidup lagi, mendadak Ciyok Giyok Yien terbelalak dan ucapannya terhenti. Ternyata dia melihat jelas wajah gadis itu, yang tidak lain adalah gadis yang bersama Tiantai Sian Cheng, yang dipanggil anak Cih Nona adalah murid Tiantai Sian Cheng tanyanya. Gadis itu berhenti menangis lalu mendongakan kepala, seketika matanya terbeliak lebar meskipun masih bersimbah air. Kau, dia langsung mendekap di dada Ciyok Giyok Yien dan isak tangisnya pun meledak. Pesilat muda itu tidak menyangka bahwa putri ketuanya kenal pada Ciyok Giyok Yien. Ciyok Giyok Yien menepuk bahu gadis itu seraya berkata lembut, Nona Lok, ayahmu sudah meninggal, kini kau memikul beban sebagai ketua partai Taiket Bun. Kalau kau terus menerus menangis, ayahmu pasti tidak tenang di alam baka, walau Ciyok Giyok Yien berkata demikian, gadis itu tetap menangis sedih. Itu memang wajar. Pesilat muda itu pun ikut menghibur gadis itu, tapi isak tangis gadis tersebut tetap tidak berhenti. Mendadak terdengar suara seruan mengguntur. Kami mendukung Nona jadi ketua kami bersumpah menuntut balas dendam ketua lama ternyata para murid partai Taiket Bun yang berseru. Mereka kelihatan sedih tapi amat bersemangat. Nok C menunggakan kepala memandang mereka, kemudian menatap Ciyok Giyok Yien. Setelah itu dia memandang lagi para murid Taiket Bun itu sambil berkata perlahan-lahan. Aku tidak pantas jadi ketua, Nona harus menerima beban itu, kau tidak boleh melihat partai Taiket Bun jadi bubar. Setelah dendam mayahmu terbalas kau masih bisa memilih ketua baru kan kalau begitu kau bersedia tinggal di sini membantu kami sahut Lok Ceng terisak-isak. Aku masih ada urusan lain, kalau ada kesempatan aku pasti kemari menengokmu, Ciyok Giyok Yien menjura. Harap Nona jaga diri baik-baik, selamat tinggal tambahnya lalu melesat pergi. Tunggu seru Lok C sambil melesat menyusul Ciyok Giyok Yien. Ciyok Giyok Yien segera berhenti lalu membalikan badannya seraya bertanya. Nona ada pesan apa Lok Ceng menatapnya sejenak, kemudian menyaut. Antara suhuku dan kau kelihatannya seperti terdapat dendam yang amat dalam. Apabila bertemu suhuku, harap kau berhati-hati. Bolehkah Nona menjelaskannya Lok Ceng menggeleng kepala? Mengenai itu aku memang tidak begitu jelas, tapi suhuku telah memberi perintah pada kami semua, harus bisa menangkap hidup-hidup atau membunuhmu. Ciyok Giyok Yien mengerutkan kening lalu menatap gadis itu seraya bertanya. Betulkah begitu gawat ya? Karena itu kau harus lebih berhati-hati, Ciyok Giyok Yien menjura. Terima kasih atas petunjuk Nona, jaga dirimu baik-baik, sampai jumpa katanya lalu melesat pergi. Lok Ceng terus memandang punggungnya hingga lenyap dari pandangannya. Beberapa saat dia berdiri termangu-mangu. Akhirnya dia mengambil keputusan, harus meneruskan kedudukan almarhum ayahnya sebagai ketua partai Tai Kekbun, lalu berupaya menuntut balas kematian ayahnya. Sementara itu Ciyok Giyok Yien terus melesat dengan perasaan tercekam. Dia tidak habis pikir, ada dendam apa antara dirinya dengan Tian Tai Sian Cheng? Mengapa Tian Tai Sian Cheng sedemikian membencinya? Apakah Tian Sian Cheng punya dendam dengan suhunya? Ataukah punya dendam dengan kedua orang tuanya? Akan tetapi mengenai kedua orang tuanya, kecuali si Bongkok Arak dan Tehengkei, kaum rimba persilatan lain tidak ada yang tahu, bahkan dirinya sendiri pun tidak tahu jelas. Lalu mengapa Tian Tai Sian Cheng sedemikian membencinya? Ciyok Giyok Yien terus berpikir, tapi tidak menemukan jawabannya. Di saat dia sedang berpikir, mendadak dua sosok bayangan meluncur bagaikan kilat ke arahnya. Itu membuatnya terkejut sekali.